Intro Sobat Jagung Nusantara Selamat bertemu kembali di channel Paman Jagung Pada video kali ini kami akan menayangkan sejarah dan asal-usul tanaman jagung secara selintas Jangan lupa tonton terus video ini Klik tombol subscribe, like dan komen Tekan juga tombol loncengnya agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat Intro Para sobat semuanya, inilah bumi dimana kita tinggal Dan disinilah letak Indonesia di tengah-tengah bumi Di garis katulistiwa, garis ekuator di pertengahan Disinilah Indonesia berada di dalam peta bumi ini Dan kita akan menjelajah meluju ke barat Kita berputar terus Dan kita melewati benua Afrika Kemudian melewati samudera Atlantik Kita sampai di sebuah kawasan benua Amerika Inilah benua Amerika Yang terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan Disini kita akan mengeksplor dari asal-usul tanaman jagung dan sejarahnya Karena dari sinilah diyakini tanaman jagung yang kita budidayakan selama ini berasal Para sobat jagung santara Pada bulan April tahun 2002 National Academy of Science Menerbitkan proseding hasil penelitian tentang asal-usul tanaman jagung Para peneliti Jepang di bawah pimpinan Yoshihiro Matsuoka tersebut melaporkan bahwa Dari hasil penelusuran terhadap 193 sampel tetua-tetua jagung yang dikumpulkan dari Amerika Utara bagian timur Gurun Arizona, Meksiko, Guatemala, Karibia, Hutan Hujan Amazon hingga pegunungan Andes Menyimpulkan bahwa tetua jagung hanya mengalami domestikasi atau penjinakan Di sepanjang aliran sungai Balsas yang masuk dalam kawasan Guerrero dan juga Puebla di Meksiko Pada sekitar 7200 tahun sebelum masehi Matsuoka juga melaporkan bahwa Jagung telah dibudidayakan oleh suku kuno bangsa Amerika Itu dibuktikan dengan penemuan serpihan tongkol dan juga residu jagung Pada alat pengkas penggilingan jagung Yang terbuat dari batu Yang ditemukan di Guerrero dan ditaksir berasal dari tahun 6700 Tahun sebelum masehi Pada 5000 tahun sebelum masehi jagung diduga telah menyebar ke seluruh Meksiko Kawasan Amerika Tengah, Amerika Selatan bagian Utara dan juga seluruh Amerika Pada tahun 1400 sebelum masehi peradaban modern muncul di Meksiko yaitu suku Olmec yang memulai peradaban baru di sepanjang teluk Meksiko Dan itu tentu sangat didukung dengan ketersediaan jagung sebagai bahan pangan yang stabil Jagung bagi suku bangsa kuno Amerika bukanlah sekedar bahan pangan semata Ia juga menjadi representasi dari nilai-nilai ketuhanan Dalam dongeng bangsa Aztek Meksiko Dewa jagung atau Conteotel merupakan anak dari Dewi Bumi yang menikah dengan Merkurius Sementara bagi suku Maya Dewa jagung merupakan bagian dari kisah penciptaan manusia Pada tahun 1492 ketika penjelajah Spanyol Christopher Columbus menjejakan kakinya di Kepulauan Bahama Ia mendapati suku-suku Taino yang ahli dalam menanam jagung Dari situlah jagung kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat Sementara itu di Indonesia jagung konon sudah ada sebelum kedatangan para penjelajah bangsa Eropa di abad XI Jagung konon sudah ada pada masa Kerajaan Kediri Yaitu sekitar abad X Sementara itu di berbagai daerah di Nusantara Jagung juga dikenal dengan nama-nama lokal Seperti Jagung untuk daerah Sunda, Aceh, Batak, dan Ambon Kemudian suku Bima menyebut sebagai Jagung Jagung Madura Nias, Rigi, Eyako, Enggano, Wataru, Sumba, Latung, Flores, Fata, Solor, Pena, Timor, Gandung, Toraja, Kastela, Halmahera, Telo, Tidore, Binde, Gorontalo, dan Barele, Sukubukis Di kawasan timur Indonesia juga dipakai luas istilah Milu Kata Milu ini kemungkinan besar merupakan serapan dari kata dalam bahasa Portugis Milo yang berarti jagung Para sobat jagung Nusantara Demikianlah tayangan video mengenai asal-usul dan sejarah tanaman jagung Dan kita yang ada di Indonesia Akhirnya mengenal jagung dengan lebih baik Dan demikianlah akhirnya Jagung menyebar ke seluruh dunia Dan menjadi bagian dari kehidupan manusia di bumi Termasuk kita yang berada di Indonesia Disinilah Di Bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.